Kenali sifat-sifat Allah Assalamualaikum adik-adik Pembelajaran sebelum ini kita telah belajar Mengenali sifat-sifat wajib bagi Allah Dan pada hari ini kita akan belajar Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Adik-adik, sifat mustahil bagi Allah Ialah sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Allah SWT Sifat mustahil merupakan lawan bagi sifat wajib Ustaz akan sebut sifat wajib bagi Allah terlebih dahulu Dan kemudian sifat mustahil bagi Allah Pertama, wujud Maksudnya ada Lawannya Adam Maksudnya tiada Adik-adik, adanya Allah itu bukan kerana ada yang menciptakannya Tetapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri Oleh itu, adik-adik Kita tidak boleh meragukan atau mempertanyakan keberadaan Allah Kedua, khidam Maksudnya sedia ada Lawannya Hudus Maksudnya baru Adik-adik, Allah SWT tidak ada pemulaan Sebab sesuatu yang ada pemulaan itu adalah baru Dan sesuatu yang baru itu namanya adalah makhluk Allah SWT bukan makhluk Malah dia adalah maha pencipta Oleh kerana itu, Allah SWT wajib bersifat qidam Ketiga, bako Maksudnya kekal Lawannya Fana Maksudnya berubah-ubah Yaitu akan binasa Adik-adik, semua mahluk yang ada di alam semesta ini Seperti manusia, binatang, tumbuhan, planet dan bintang Pasti akan rosak atau binasa Manakala Allah pula Akan kekal selama-lamanya Keempat Mukhalafatuhu lil-hawadisi Maksudnya Bersalahan dengan yang baharu Lawannya Mumasalatuhu lil-hawadisi Maksudnya Menyerupai sesuatu Adik-adik, sifat wajib Allah ini menunjukkan bahawa Allah SWT berbeza dengan hasil ciptaannya Kelima Kiyamuhu binapsihi Maksudnya Berdiri dengan sendirinya Lawannya Kiyamuhu biqairihi Maksudnya Memerlukan bantuan yang lain Adik-adik Allah SWT Itu berdiri dengan zat sendiri Tanpa memerlukan bantuan yang lain Contohnya Allah SWT Menciptakan alam semesta ini Dengan kehendaknya sendiri Tanpa meminta pertolongan sesiapapun Keenam Wahdaniyah Maksudnya Esa Lawannya Taadud Maksudnya Lebih dari satu Adik-adik Mustahil bagi Allah itu Lebih dari satu Seandainya Lebih dari satu Pasti terjadi Saling bersaing Untuk menentukan sesatu Kalau terjadi Demikan Pasti alam semesta ini Tidak akan wujud Ketujuh Qudrat Maksudnya Berkuasa Lawannya Ajzun Maksudnya Lemah Adik-adik Mustahil bagi Allah itu Bersifat lemah Kerana Jika Allah Berkehendak sesuatu Maka tidak ada Satupun yang mampu Atau dapat Menghalangnya Kelapan Irodah Maksudnya Berkehendak Lawannya Karohah Maksudnya Terpaksa Adik-adik Apa sahaja Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hendak Atau tidak Hendaki Pasti Akan terjadi Berbeza pula Dengan kehendak Atau Kemahuan Manusia Ianya Boleh sahaja Tidak Kesampaian Dan terkandas Di tengah Jalan Kesembilan Ilmun Maksudnya Mengetahui Lawannya Jahlun Maksudnya Bodoh Adik-adik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Pengetahuan Yang sangat Sempurna Artinya Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak terbatas Dan Tidak pula Dibatasi Allah Mengetahui Segala Sesuatu Yang ada Di alam Semesta Baik Yang nampak Mahupun Yang gaib Kesepuluh Hayyan Maksudnya Hidup Lawannya Mautun Maksudnya Mati Adik-adik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hidup Selama Lamanya Dan Tidak Akan Mengalami Kematian Kesebelas Sama'un Maksudnya Mendengar Lawannya Sumun Maksudnya Tuli Adik-adik Adalah Mustahil Sifat Bagi Allah Itu Tuli Kerana Sekiranya Allah Tidak Mendengar Pasti Segala Permohonan Dan Ucapan Syukur Hambanya Tidak Akan Diterimanya Kedua Basar Maksudnya Melihat Lawannya Umyun Maksudnya Buta Adik-adik Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Buta Pasti Alam Semesta Ini Tidak Akan Wujud Kerana Allah Tidak Dapat Melihat Apa Yang Diciptak Nya Ketiga Belas Kalam Maksudnya Berkata Kata Lawannya Bukmun Maksudnya Bisu Adik-adik Mustahil Bagi Allah Itu Bersifat Bisu Kerana Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersifat Bisu Mana Mungkin Para Utusannya Boleh Mengerti Maksud Wahyu Yang Diturunkan Baik Dalam Bentuk Perintah Mahupun Dalam Bentuk Larangan Ke Empat Belas Kaunuhu Qadiran Maksudnya Keadaannya Berkuasa Lawannya Kaunuhu Ajizan Maksudnya Keadaannya Yang Lemah Adik-adik Allah Tidak Lemah Dia Berkuasa Penuh Atas Seluruh Makhluk Dan Ciptaannya Ke Lima Belas Kaunuhu Muridan Maksudnya Keadaannya Berkehendak Lawannya Kaunuhu Mukrohan Maksudnya Keadaannya Yang Tidak Menentu Adik-adik Allah Subhanahu Wata'ala Maha Berkuasa Apa Yang Dia Kehendaki Ke Enamlas Kaunuhu Aliman Maksudnya Keadaannya Mengetahui Lawannya Kaunuhu Jahilan Maksudnya Keadaannya Yang Bodoh Adik-adik Allah Subhanahu Wata'ala Mengetahui Segala hal Yang Telah Terjadi Mahupun Yang Belum Terjadi Ke Tujuh Kaunuhu Hayyan Maksudnya Keadaannya Hidup Lawannya Kaunuhu Maitan Maksudnya Keadaannya Yang Mati Adik-adik Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Tidak Akan Pernah Mati Tidak Akan Pernah Tidur Dan Tidak Akan Pernah Penat Ke Lapan Ke Kaunuhu Samian Maksudnya Keadaannya Mendengar Lawannya Kaunuhu As-Sammah Maksudnya Keadaannya Yang Tulik Adik-adik Allah Selalu Mendengar Kata-kata Permintaan Atau Doa Hambanya Ke Sembilanbelas Kaunuhu Basiron Maksudnya Keadaannya Melihat Lawannya Kaunuhu Akmah Maksudnya Keadaannya Yang Buta Adik-adik Allah Sentiasa Melihat Gerak Gerih Kita Oleh Kerana Itu Kita Hendaklah Sentiasa Berbuat Baik Ke Kedua Kedua Puluh Kaunuhu Mutakal Liman Maksudnya Keadaannya Berkata Kata Lawannya Kaunuhu Abakam Maksudnya Keadaannya Yang Bisu Adik-adik Allah Tidak Bisu Ia Berbicara Atau Berfirman Melalui Ayat-ayat Al-Quran Adik-adik Sampai Disini Dahulu Sisi Pembelajaran Hari Ini Kita Akan Sambung Pembelajaran Kita Pada Sisi Akan Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Abisa Dabisa Ali Sampai 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 Terima kasih.